Intro Seorang tukang ojek menjadi korban penyerangan kelompok separatis teroris di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat penyerangan itu, korban meninggal dunia di rumah sakit Ilaga. Penyerangan terjadi saat korban dalam perjalanan menuju Bandara Aminggaru, Ilaga. Ketika tiba di lokasi kejadian, korban dihadang dan dianiaya menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tebasan senjata tajam pada bagian tangan, kaki, dan kepala. Korban berhasil dievakuasi oleh aparat gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan warga. Kemudian sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Ilaga, namun akhirnya meninggal dunia. Setelah terjadi penganiayaan terhadap tukang ojek atas nama hijin, rekan-rekan kami dari flores di BK Polo, obat gas pernikatan yang ada di sana, melakukan evakuasi terhadap korban penganiayaan di rumah sakit Ilaga. Korban ditemukan di kampung Ibu Golomi, distik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kondisi korban sangat mengkhawatirkan karena luka yang ada di korban pada seluruh kubung, baik yang ada di kepala maupun di kedua tangannya. Pasca kejadian ini, aparat gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan patroli di dalam kota Ilaga. Seluruh warga masyarakat dihimbau untuk waspada dan tidak bepergian seorang diri. Findi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua